Sementara itu proses evakuasi korban saat ini telah dihentikan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Putri Nurul Ilmi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Putri mengapa tim akhirnya memutuskan menutup proses pencarian dan evakuasi korban dari tebing yang runtuh? Zelda, proses pencarian dari korban runtuhnya tebing pantai saderana yang berada di kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang teresmi dihentikan oleh tim kepolisian pada pukul 3 sore tadi. Dien saat ini di lokasi tepatnya di sekitaran tebing pantai saderanan masih diberi garis polisi oleh tim kepolisian untuk tidak dimasuki oleh masyarakat atau pengunjung di sementara waktu karena ini masih berbahaya untuk dimasuki. Dan tadi proses evakuasi dan pencarian terakhir dilakukan pada pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini dihentikan karena hasil dari pencarian sudah sesuai dengan daftar nama korban yang dilaporkan oleh keluarga korban yang menjadi korban dari runtuhnya tebing pantai saderanan ini. Proses evakuasi ini merupakan kerjasama dari beberapa elemen diantaranya adalah dari SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, SAR Satlan Linmas Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Gunung Kidul, Polda DIY, BPBD DIY, dan Tim Rescue. Zelda kejadian ini terjadi kemarin tepatnya pada pukul 14.45 saat pengunjung atau warga berteduh yang sedang melakukan tradisi sejelang Ramadan yaitu padusan dengan berendam di dalam air pantai. Kemudian masyarakat atau pengunjung berteduh dan terjadilah runtuhnya tebing pantai saderanan ini. Dan untuk kejadian pun dilakukan pencarian dan evakuasi dari korban. Dan saat ini hasilnya sudah ada 6 korban dengan rincian 4 korban tewas dan 2 korban selamat. Dengan rincian sebagai berikut yakni Karsiem berusia 40 tahun dengan alamat Karangmojo yang dirawat di RSUD Wonosari yang dievakuasi pada pukul 16 kemarin. Korban kedua yang selamat Ahmad Taufik berusia 20 tahun asal Magelang yang dievakuasi pada pukul 16 sore dan masih berada di RSUD Wonosari. 3 orang meninggal dunia dengan nama Joko Susanto berusia 37 tahun asal Magelang dan dievakuasi pada pukul 17.46 kemarin. Denny Pinci Setiawan berusia 25 tahun yang berasal dari Magelang dan dievakuasi pada pukul 23.34 semalam. Dan yang ketiga Risa Umami dievakuasi pada pukul 5 pagi tadi dan 1 korban yang masih belum teridentifikasi dan akan terus diidentifikasi oleh tim di VA Polda daerah istimewa Yogyakarta. Zelda berikut kutipan wawancara kami dengan AKBP Haryanto yang merupakan kapolres dari Gunung Kidul mengenai penghentiannya proses pencarian dari korban runtuhnya tebing Pantai Sadranan. Dari pengamatan dari masing-masing dari semua pihak memang disitu sudah tidak ada tanda-tanda lagi dan juga tadi juga sudah memecah batu disitu ternyata tidak ada diperlukan tanda-tanda ada korban maka itu untuk penyakitnya kembali kita turunkan kina ini untuk petisi. Jadi setelah sampai saat ini tidak ada yang confirmasi lagi tidak ada yang confirmasi lagi yang laporan yang ada di DPI itu memang sama persis dengan yang sekarang ditemukan jadi sudah tidak ada, sudah sinkron.